hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya lagi ini kita melanjutkan lagi ya dari video-video sebelumnya mengenai ini apa eh bonsai diwandaru atau sianto ini kita mulai dari yang ini ya pembibitan mulai dari biji ya soalnya sianto ini adalah tanaman yang pertama dia berbatang keras ya habis itu dia tanaman buah jadi kita harapkan nanti sianto ini mempunyai ketahanan eh ketahanan dari tanaman itu ketahanan hidupnya itu kuat jadi kita ambil dari biji walaupun ini perlu waktu proses lama ya hanya jadi biji ini rumah kita mengharapkan agar eh ketahanan pada tubuh Dewan Daru ini kuat jadi kita ambil dari biji walaupun itu agak lama ya oke jadi begini ya ini kemarin sudah sudah kita khawatin ya kita khawat selesai kita pangkas kita kita cari anu apa batang utamanya sudah habis ini mulai mulai apa ini tumbuh tunas-tunas baru ya jadi kita disini mengadakan pemangkasannya ini pemangkasan yang ditanya karena dihitungnya ini pemangkasan yang kedua ya setelah dari pertama pemilihan batang utamaran sudah pasti kita-kita banyak potong-potong itu jadi itu kita anggap pemangkasan yang pertama dan ini adalah yang kedua ya jadi kita berpatokan pada yang yang pertama tadi gimana kita eh menggunakan batang utama ini ya yang yang kita khawatir oke terus apa sih fungsinya dari pemangkasan itu itu sudah pasti begini ya Hai fungsinya pertama eh kita lakukan agar kita tidak terlalu melenceng dari apa yang telah kita kita buat ya soalnya kalaunya itu terlalu melenceng jauh maka gitu sama dalam memogram ulang dan itu belum program ulang juga perlu waktu ya jadi Ayo kita lakukan pemangkasannya seperti ini ya pemangkasan lalu nya jadi agar kita tidak terlalu jauh ya semuanya tidak dipangkas juga tidak apa-apa ya misalnya kita pengen memanjangkan atau misalnya membesarkan ranting ya jadi kita tidak perlu pemangkasan juga tidak apa-apa asalkan ada ada tujuannya Hai di sini Hai saya melakukan pemangkasannya dengan tujuan bahwa pertama menghindari eh lepas jalurnya program yang telah telah kita kita buat ya kayak ini kan ini ada cabang-cabang baru di kita kita potong ya habis itu ada juga yang kita kita biarkan kita pilih ya sekalian kita pilih nah seperti ini ini satu kayaknya bagus ya untuk menambah lagi soalnya ini kan ada ini saya buat agak-agak melengkung ya dari bawah ini nih coba kita lihat ya Hai nah ini ya nagak melengkung kesini kesini dan ini nanti akan saya langkung ya Nah agak saya langkung seperti ini nanti Oke jadi kita ambil Hai nah ini bisa aja kita kita ploning sedikit ya Nah terus karena ini cabang baru ya dan ujung ini tidak tidak cepat kita pangkas makanya jarak antar daun ini eh terlalu panjang ya cuma untuk batang yang utama sih tidak tidak terlalu jadi masalah ya yang penting jangan perlantingan kalau perlantingan terlalu jauh terpaksa bongsa kita harus ukuran besar ya Nah jadi seperti ini ini bisa ambil di sini ya Hai nah disini saja soalnya ini kita mikirkan eh cabang ini aja abang apa daunnya ini ya larinya ini kemana nanti dia agar tidak terlalu jauh ya Hai nah seperti ini ya nanti dia akan bertunas lagi ya di sini di sini atau di bawahnya sini ya di tingkat harapkan Oke jadi seperti itu adalah fungsi pemangkasannya Hai Oke habis itu eh ada juga namanya pemangkasan pucuk-pucuk yaitu untuk menambah menambah cabang-cabang pucuk-pucuk baru pucuk-pucuk baru ya Hai Oke seperti ini yang saya lakukan ya Nah ini ini mati nanti agar eh pangkasan ini jadi begini ya nih kenapa dipangkas ya supaya dia menembuhkan apa Hai menembuhkan dan juga merindangkan ya soalnya kalau nya dipotong di sini nanti akan tumbuh ternas di sini jadi nanti di atasnya akan rindang seperti itu ya Hai nah nah habis itu misalnya seperti ini ya kalau hanya kita tidak memangkas cepat ya jadi eh kita buangnya supaya kelihatan jadi eh batang yang semula kita berniat untuk membatang membesarkan akan terganggu oleh cabang-cabang yang baru ya tunas-tunas yang baru seperti ini ya Hai jadi ini nanti bisa lambat karena adanya tumbuh ini ini supaya tanaman itu nutrisinya penuh langsung eh kepada cabang maka yang ini harus kita kita buang Hai nah seperti ini untuk penas baru Oke nah di dalamnya sini juga ada ya soalnya tidak tidak kita gunakan daripada dia akan lari terus ke sini ya Hai sama apabila kita ingin meliarkan ya eh meliarkan lemartian begini ya kita liarkan itu pertama kita mencari cabang-cabang baru yang bagus ya habis itu setelah diliarkan eh mencari cabang baru setelah sudah kita dapat ya kita khawatir seperti ini jadi kelihatan ya yang mana-mana yang kita pilih habis itu kita liarkan nah diliarkan yang kedua itu adalah diliarkan tetapi tetap diperhatikan nah untuk tumbuh-tumbuh cabang-cabang baru ya Nah seperti itu tetapi tetap di dikontrol ya walaupun diliarkan tetap di dikontrol Oke nah misalnya saya saya buang ya ada daunnya biar kelihatan yang mana yang kita pilih ya Hai nah ini jadi yang kita kita pilih ya ini nanti kita bikin mahkotanya yang ini ya Hai yang penting kita kita buat rindang dulu setelah nanti masih berapa bulan baru kita pilih lagi ya karena begitulah bongsai ya dia akan perlu waktu yang gimana ya perlu waktu lama Hai dan itu perlu kesabaran ya jadi wajar lah kalau ya kadang satu bongsa itu harganya ya lumayan ya lumayan tinggi kadang-kadang itu tergantung dari prosesnya dan juga ah eh kecantikan kecantikan dari bongsa itu sendiri ya kayak ini ya ini bigir saja kalunya untuk dijual ya lumayanlah saya saya ha soalnya ini dari dari biji ya Hai jadi deh saya berharap bahwa umurnya nanti akan panjang melebihi dari cangkokan ya Oh gitu Hai iya nah ini oke kita disini mencari anunya ya nanti arah-arah cabangnya nanti kemana larinya ya sih itu ketika saya mau memotong itu pasti saya akan prediksi dulu larinya cabang nanti gimana ke depannya ini seperti apa ya Hai kalaunya untuk eh mosebok saya untuk taman biasanya yang penting sudah agak melingkar batang utama ada cukup tapi kalau dibongsai terus memperhatikan perantingannya batang utamanya perantingan ya jadi ada dia terlihat seimbang ya keseimbangan juga perlu ya soalnya di alam bebas ya kalau nyempolon besar tuh sudah pasti harus seimbangnya kanan kiri misalnya terlalu berat kiri berarti dia agak agak cendong ke kiri lakukannya ke kiri juga nah seperti itu hai 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 oke jadi itu sedikit sekedar sedikit pengetahuan pengetahuan dari saya soalnya saya juga masih walaupun sudah agak lama cuma saya katakan juga masih belajar soalnya banyak teknik-teknik baru dari pembongsai-pembongsai bagaimana cara tanaman ya soalnya bongsa ini dari tahun ke tahun terus berjalan kalau dulu kalau dulu kan kalau untuk kawat seperti ini kan gak ada jadi kita menggunakan tali entah karet atau rapia jadi dibalut atau pakai tali supaya bisa membentuknya harus diikat diikat-dikat seperti itu tapi sekarang sudah ada kawat nah itulah perubahan-perubahan ya yang saya maksudkan oke disini ada cabang yang di tengah ini soalnya ini nanti malah mempersulit mempersulit keadaan mempersulit eh apa bersulit kita ya soalnya nanti saya takutnya itu saya sering mengalami itu eh apa namanya kalau ini saya istirahatkan sih tabrakan itu antara ranting sama rantingnya itu jadi supaya saya maunya sih di bawahnya itu di bawahnya itu nanti begitu loh tidak ada yang tabrakan kalau ini cabang di atas ya eh untuk kerimbunannya di atas boleh tabrakan cuma kalau ini yang dari bawah itu sehat tidak ada yang tabrakan sebenarnya kurang enak dilihat ya kalau ini ada yang tabrakan seperti itu nah ini kayaknya saya kurang tahu ini kayaknya bengkok sendiri ini soalnya kadang misalnya kita taruh ya namanya ini kita taruh di luar kadang ada binatang ada apa sering atau kucing atau ayam ya yang sering bisa dinaikinya ini makanya kadang bisa bisa terubah sendiri oke ini oke ini sudah oke kita buang dulu biar nanti dia atasnya ini cepat bertunas ya oke kita buang satu ya saya cuma tidak ingin itu oke jadi seperti itu ya ini sudah mulai kelihatan ya jadi kita kita tunggu aja dulu ini sudah lumayan ya umurnya ini besar di polybag ini saja dia ini sampai polybagnya sampai kalau kita kalau kita tarik nih bisa eh apa namanya sudah sudah lapuk ya polybagnya ini ini sekitar umur dua tahun sudah ya ini dari biji mau dari kecil kemarin itu kita banyak nih ya ada 15 pohon ada ini kita 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 mau dijadikan bongsai cuma yang yang hidup ya sekitar ada 12-13 lah begitu ya jadi saya rencananya sih saya saya apa saya bibit dulu banyak nanti baru saya pilih mungkin oke ini sudah bagus ya oke sobat ya kalau ada yang ingin bertanya atau ada kritikannya ya ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar apabila ada ya sesuatu ya yang ini misalnya eh kurang ini atau disini kan mas atau dibengkokan ini ya bagus kelihatan bagus oke silahkan tulis di kolom komentar juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk aktifasi video-video berikutnya ya soalnya ini nanti akan saya terus saya update terus terkecuali nanti ada ada yang membeli ya soalnya saya sekalian jualan ya jadi saya saya bikin video sesuai dengan apa bahan yang ada oke makanya bong saya saya yang saya tampilkan itu biasanya eh bahan semua soalnya kalau ini sudah mulai jadi sudah mulai kelihatan nanti biasanya saya kalau ada yang mau beli saya jual aja langsung walaupun itu bahan sekalipun ya oke jadi ini boxnya Dewan Daru ya Dewan Daru ini saya akui memang sangat gimana ya sangat bagus ya cuma eh diharapkan itu setelah ini kalau menurut pengalaman saya bagus dari biji ya jadi ketika membutuh kita mulai tunas ya kayak kemarin kayak ini saya lihat indukannya itu kalau sudah agak besar ya kayak hitungan jempol ini sudah agak keras dia tapi kalau masih kecil gini bisa di masih di di olah jadi untuk batang utama itu kemarin ketika tumbuh ya dari biji ini sudah tumbuh kira-kira segini sudah saya saya sudah saya olah cuma saya menggunakan itu tusuk sate kemarin saya tusuk ini baru saya pelintir ini jadi saya ikat sampai nunggu dia besar lagi sampai jabuk sendiri anunya itu tusuk satenya habis itu saya biarkan saya liarkan baru saya khawatir seperti ini ya cuma prosesnya itu agak lama ya cuma saya juga ini mencoba dari indukannya dari indukan langsung saya mau cangkok itu cuma sudah sudah satu bulan ini kok padahal musim penghujannya kok enggak keluar akar padahal ujung dahannya sudah saya bentuk langsung saya bentuk di indukannya saya bongsai di indukkan saya cangkok jadi tinggal saya potong saya taruh di pot tetapi ternyata akarnya sulit untuk keluar ketika saya cangkok diwandaru ini atau mungkin perlu teknik yang berbeda mungkin tapi kalau menurut biji pesan saya menurut biji itu yang paling terbaik jadi dia tahan kuat ini walaupun kita sudah di maksud saya kalau kita sudah dia tetap bertahan ini buat anak cucu kayaknya cukup cukup hebat cukup kuat oke ya sampai disitu dulu ya terima kasih atas ditontonnya video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih